Kabur dan lain-lain, jadi ini mungkin bisa diprediksi. Komisi 9 DPR, sementara Menteri Tenaga Kerja dan Tenaga Migrasi dan Menteri Agama tidak hadir dan diwakili oleh Wakil Menteri. Menlu yang sangat dinanti keadanya oleh Komisi 9 pun memberikan keterangan berserta data yang dimiliki kemenlu terkait tenaga kerja Indonesia bermasalah yang ada di luar negeri secara umum. Sejak Januari hingga April 2013, tercatat ada 3.604 kasus yang meningkat TKI di luar negeri dari sebanyak 4,4 juta per Januari hingga Desember 2012. Tercadat 19.218 yang bermasalah atau sekitar 0,43 persen dari 19.218 kasus, sebanyak 13.628 atau sebesar 70,91 persen yang terselesaikan dan 5.590 atau 29,9 persen hingga saat ini masih dalam proses penyelesaian. Berdasarkan data ini, kemenlu menyatakan bahwa terjadi penurunan signifikan, yakni sebesar 51 persen jumlah kasus, jika dibandingkan tahun 2011 yang mencapai 38.880 kasus. Anggota Komisi 9 DPR, Rike Diabitaloka, mempertanyakan akurasi data yang disampaikan Menteri Luar Negeri. Menurut Rike, di Arab saja ada sekitar 1,5 juta TKI saat ini, di Hongkong sebanyak 160 ribu dan di Taiwan 100 ribu. Ini artinya jumlahnya bisa mencapai lebih dari 4,5 juta. Oleh karena itu, Rike meminta data berapa TKI yang terdaftar sejak dibukanya amnesti oleh pemerintah Arab Saudi, berapa yang sudah mendapat surat perjanjian laksana paspor atau SPLP. timtipalmen.com mewartakan.